Oh oke ini kayak ringkasan aja sih Mas ya Coba kalau ini enggak jelas ya kalau enggak jelas anda bisa download dulu di di apa di grup soalnya sudah saya upload barusan saya posting di grup mungkin kalau disini enggak jelas Anda bisa lihat di grup itu sudah saya posting ya kalau sudah kita bisa mulai sudah belum coba dicek di grup ya di grup itu sudah saya posting Oke kalau yang sudah download di grup ya anda baca sebentar gitu ya sekilas Hai sambil nunggu temen yang belum download downloadnya tahu ya cara nyimpannya tahu kan Ok Hai 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 Oke, sambil UASnya ya semua dong, satu modul dong Dari modul 1 sampai modul 12 Semua modul Terus, untuk informasi soal UAS bukan saya yang buat ya Yang buat soal UAS nanti dari UT Pusat Bukan saya, jadi Anda harus belajar ya Anda kerjakan latihan-latihannya di modul Oke, sebentar saya tak ambil air Ya, sebentar Terima kasih 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 versi tempat dan kontras kemudian untuk artikel ada tiga macam anda sambil lihat di itu di pingkasannya yang saya buat itu jadi untuk artikel itu eh yang modul 4 di kanan ya kanan atas itu ya modul 4 artikel itu ada tiga ini di Vinit di Vinit dan zero jadi nggak pakai terus modul 6 modul 6 di modul 5 di sebelah kiri itu mengenai frasa atau phrase kita akan bahas jenis-jenisnya ada lima jenis frasa ada frasa kata benda ada frasa kata sifat ada frasa kata kerja adverb dan prepositional terus kita lanjutkan nomor modul 6 membahas auxiliary atau kata kerja bantu ya kata kerja bantu nah secara umum auxiliary atau kata kerja bantu itu ada tiga macam ya ada modal ada tenses dan do nah terus secara khusus nanti kita akan bahas fungsi-fungsi auxiliary tapi untuk fungsi auxiliary yang modals ya yang modals bukan yang lainnya yang modals nah secara umum ada lima macam fungsi anda sambil mengikuti ya yang di ringkasan yang saya buat itu jadi ada lima fungsi ada ability ya kemudian permission add visibility necessity dan suggestion ada lima fungsi terus modul yang terakhir itu membahas eh agreement ya agreement itu mungkin kok di Indonesia kan penyesuaian ya penyesuaian ada tiga yang akan kita bahas di modul 7 ini yaitu agreement untuk subject and verb jadi misalnya kalau subjectnya ini verbnya apa gitu ya kemudian juga agreement untuk pronoun dan yang terakhir adalah agreement untuk connecting ideas jadi nanti kita akan bahas beberapa kata sambung ya conjunction misalnya kayak and but or so yaitu conjunction nanti kita akan bahas oke kita akan mulai modul 4 silahkan dibuka modul 4 mengenai preposisi oke saya mau tanya nih preposisi itu apa sih ya preposisi itu apa coba ada yang tahu nggak preposisi itu apa itu sebetulnya ada jawabannya di modul 4.2 itu ada dijelaskan mengenai preposisi nah oke coba ada yang tahu nggak preposisi itu apa eh eh tumpah yuk preposisi apa kewe kata depan kalau kata depan itu apa Mas Riatno maksudnya kata depan itu apa kata yang apa kata yang ada di depan bukan oke ini Mbak Jumina jawab nih jadi preposisi itu adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda oke boleh kata benda boleh kata ganti ini belum selesai nih pengertiannya ini anda kalau menjawab cuman kayak gitu belum lengkap ya pengertiannya belum lengkap yo ada yang lainnya coba dilengkapi jawabannya Mbak Juminawati ini kata depan itu apa preposisi itu apa kata benda atau kata ganti pronoun belum lengkap ini pengertiannya belum lengkap ini nah ini dilengkapi Mbak Ramina ya jadi eh kata preposisi itu adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata kata ganti dengan kata lainnya dalam satu kalimat nah jadi preposisi sebuah kata ya nah kata ini fungsinya untuk menghubungkan antara kata benda bisa kata benda bisa kata ganti dengan kata yang lainnya gitu ya nah contohnya apa contohnya ada yang tahu nggak contoh kata depan itu apa contoh kata depan yuk apa kasih contoh for ya apalagi on with oke oke kalau anda menyebutkan gampang ya coba sekarang kalau misal misal Mbak Ramina nih Mbak buat kalimat dong dengan menggunakan for dimana for fungsinya sebagai preposisi coba buatlah yang lain juga boleh ya yang lain coba buat contoh ya contoh kalimat yang menggunakan kata preposisi yang anda kasih contoh misalnya tadi Mbak Ramina for Mbak Arina with oke coba latihan buat kalimat menggunakan kata preposisi yang anda contohkan itu oke coba oke i make a cake for her oke jadi disini kita lihat ya disini kita lihat for itu menghubungkan a cake dengan her ya menghubungkan a cake sebagai non dan her kata lainnya ya oke terus i like you oh bukan kalau like bukan i like you apa nih maksudnya nih i like you aku suka kamu terus apa dimana preposisinya gak ada ya my love my love just for you my love is just for you harusnya seperti itu ya my love is just for you ya kalau ini kan kalau gak ada to be nya salah ini kan nominal ya kan my love is just for you harusnya seperti itu oke for nya boleh preposisi oke what about you boleh gak bisa like nya like nya itu bukan itu ya bukan preposisi like nya yang disitu ya like nya yang disitu artinya verb ya memang like like memang bisa jadi preposisi ya tapi untuk kalimat ini bukan oke coba dilihat dulu mbak linda ya oke i'm waiting for you you belong with me oke betul ya jadi anda sudah tahu ya nah ini ada beberapa contoh kalimat misalnya ada beberapa contoh kata misalnya about ya tadi sudah ada yang jawab for ya about itu artinya tentang atau kira-kira misalnya i tell him about my secret ya aku aku menceritakan tentang kisahku itu ya rahasiaku nah terus ada for ada after juga ya ada from ada to ya into itu juga termasuk preposisi oke coba ada yang oke langsung aja nah terus preposisi preposisi itu bisa untuk menunjukkan tempat ya nah paling tidak kita ada tiga tiga kata depan yang kita bisa gunakan untuk menunjukkan tempat ayo sebutkan apa aja yuk apa ya in apalagi selain in add ya ya betul sekali ya ada in add dan on nah sekarang bedanya apa bedanya in bedanya add dan bedanya on nah itu jawabannya ada di modul 4.5 anda baca dulu sebentar nanti anda cari tahu bedanya apa 4.5 itu ada ada di modul yang yang itu ada di modul bedanya apa ini sebetulnya sudah saya sempat saya jelaskan waktu TTM ya masih ingat tok in, at, dan on ini ada juga disini kalau in itu dipakai untuk apa kalau on dipakai untuk apa at dipakai untuk apa ini kayaknya salah cetak ini ini sangat cetak ini ini dikoreksi saja secara umum in digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau di suatu permukaan misalnya misalnya in an area itu salah ya contohnya salah misalnya in an area sedangkan on ya sedangkan on digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih besar jadi at nya itu anda ganti on yang lebih besar misalnya on a surface ya on a surface jadi contohnya itu kebalik ya on a surface terus on digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau di atau di suatu permukaan misalnya on a surface diulangi lagi ya ini kalimannya diulangi lagi sedangkan at digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih kecil misalnya at a point dan di depan nomor jalan atau rumah yang menunjukkan alamat jadi kalau ada at itu diawali dengan nomor jalan dan nomor rumah yang menunjukkan alamat ya itu dikoreksi dulu ya jadi saya ulangi saya ulangi saya ulangi saya ulangi saya bacakan dari awal ya in on dan at mempunyai arti yang sama dan digunakan untuk menunjukkan letak ya secara umum in digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau di suatu permukaan misalnya on a surface eh sorry in an area in an area sedangkan on ya sedangkan on digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih besar misalnya on a surface on digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau di suatu permukaan misalnya on a surface oh ini pengulangan lagi on a surface sedangkan at digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih kecil misalkan eh misalnya at a point dan di depan nomor jalan atau nomor rumah yang menunjukkan alamat nah itu koreksinya seperti itu terus ini dicontohkan misalnya i will meet you at the station nah ini artinya at itu tempat bertemu oke tempat bertemunya di station nah anda juga bisa pakai in misalnya i will meet you in the station nah artinya in disini adalah di dalam gedung ya di dalam gedungnya nah itu perbedaan sekilas antara at dan in nah itu bawahnya itu penjelasan lebih detail ya penjelasan lebih detail mengenai in on dan at oke mungkin anda bisa baca sendiri ya untuk ini penjelasan detailnya oke cuman yang tadi buat catatan kalau at itu disertai itu ya disertai nomor rumah nomor alamat gitu kan oke kita masuk ke nah in on and at itu juga bisa dipakai untuk waktu ya tidak hanya untuk tempat tetapi juga bisa juga untuk waktu itu ada di modul 4.6 yaitu preposition of time in on at nah itu juga dijelaskan ya in itu digunakan untuk part of the day misalnya in the morning ya in the evening in the afternoon ya nah itu kita menggunakan in kemudian bulan bulan kita juga pakainya in ya in tahun juga in musim ya season itu musim kita juga pakai in dan seterusnya nah kalau on on itu digunakan untuk menunjukkan hari ya jadi kalau kita ngomong hari senin on on monday hari selasa on jujus day oke terus date juga tanggal tanggal itu juga menggunakan on tanggal itu menggunakan on jangan menggunakan at loh ya kalau tanggal kita menggunakan on terus kalau misalnya ya misalnya ada acara spesial atau particular occasion ya ada perayaan khusus itu kita juga pakai on misalnya on my birthday on new year on labor day itu pakainya on bukan in sedangkan at ya at itu digunakan untuk menunjukkan waktu festival dan usia ya anda ingat-ingat nanti misal kalau di uas keluar soal ya misalnya gini i go to school titik-titik nine o'clock terus jawabannya a in b on c at jawabannya berarti apa ya misalnya besok di uas di uas misalnya ada soal gini i go to school titik-titik nine o'clock misalnya gitu ya terus misalnya a jawabannya in b at c on anda jawabannya apa ya at ya jangan keliru ya anda jangan jawabannya on salah kalau anda jawabannya on jadi ini harus anda ingat-ingat nah terus fungsi yang kedua prepos eh mungkin ini bukan fungsi ya jenis ya jenis preposisi yang kedua adalah kontras nah ini ada beberapa kata ya ada beberapa kata yang kita bisa pakai misalnya about ya about atau on ya itu fungsinya tentang jadi kalau kita mau ngomong tentang itu pakainya about atau on nah bedanya apa gitu ya kalau on itu tidak resmi tidak resmi alias informal ya informal tapi kalau anda mau pakai hal yang formal resmi anda pakainya about ya sebetulnya sama anda bisa pakai juga misalnya ini di contoh ini jenis reading a book on african animals itu sama juga anda bisa juga katakan jenis reading a book about african animals tapi itu sama ya tapi anda bisa gunakan keduanya tapi kalau about lebih formal ya resmi terus preposisi yang lainnya ya before sama in front of ya nah kalau before itu biasanya mengacu pada waktu sebelum artinya sebelum nah kalau in front of itu mengacu pada letak mengacu pada letak terus yang ketiga because dan because of oke because dan because of eh saya mau tanya nih apa sih bedanya because dengan because of ada yang tahu enggak ada yang bisa kasih contohnya mungkin dalam kalimat ada yang bisa kasih contohnya enggak because of you gitu ya kalau because gimana ya because I am sick oke jadi ngerti ya bedanya mbak yang lain masih eh masih enggak mudeng atau sudah mudeng kalau sudah mudeng saya loncat jadi jadi kalau because of itu diikutin eh frasa boleh atau diikutin kata benda ya tidak boleh diikutin kalimat itu yang because of kalau because itu harus anda eh boleh diikutin kalimat ya misalnya ini mbak punya contohnya mbak mustika ini kan because I am sick ya I am sick itu kan saya saya sakit nah itu kan kalimat gitu ya nah misalnya misalnya ini misalnya ya ada kalimat gini misalnya ini mbak Juminawati salah nih kalimatnya misalnya gini I go I I I am late because misalnya ya I am sick saya terlambat karena saya sakit nah ini pakainya because nah kalimat ini bisa kita jadikan menggunakan because of jadi kita rubah gini I am late because of sickness jadi saya terlambat karena sakit ya karena penyakit nah itu kita pakainya because of nah ini misalnya mbak Juminawati ini keliru nih kalimatnya ada yang bisa benerin gak ada yang bisa benerin gak kalimat mbak Juminawati ini salah ya keliru ada yang bisa benerin gak jadi saya ingatkan kalau because itu diikutin kalimat ya nah punya mbak Juminawati itu kalimatnya yang ikutin itu salah gitu ya itu kalimatnya salah coba ada yang bisa benerin gak i am late to attain class because 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 apa itu yang salah kalimat belakangnya itu kurang tepat oke coba diralat nah boleh masti hatno boleh because my laptop is broken bisa boleh coba kalimatnya mbak Juminawati tadi itu kurang tepat ya my laptop connecting apa tadi my laptop connecting my laptop connecting to slow 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 nah itu